Intro Halo assalamualaikum selamat petang Pemirsa Adam menyaksikan segmen berbuka bersama tokoh Tadi sudah dilihat sedikit cuplikannya jika anda melihat Saya saat ini berada di kediaman dari seorang tokoh Pakar ekonomi mantan Menko Maritim Pada tahun 2015 pada era Presiden Jokowi Dodo Siapa lagi kalau bukan Riza Ramli Kita akan ajak anda untuk mengetahui sisi lain Riza Ramli Atau kalau misalnya sedang ngabuburit ngapain aja biasanya ya Bang Riza Ramli kalau lagi ngabuburit ngapain aja Kita akan ajak anda berbincang saat ini saya sudah berada di ruang tamu dari Riza Ramli Sudah langsung bertemu selamat petang Bang Riza Terima kasih Sehat Bang Riza hari ini? Kalau saya sih sehat banget Kita yang gak sehat ini kan repul Waduh kalau sama Bang Riza Ramli kalau nanya harus hati-hati ya Ada cucu-cucunya juga nih Bang Riza? Iya Halo Ini siapa namanya? Annabelle Ada Annabelle yang satunya? Annabelle Ada Annabelle Emang kalau sore gini nyantai ditemenin sama cucunya Bang? Iya Saya dipanggilnya ayah Obi Obi? Bukan opa bukan? Obi singkatan dari Om Besar Merangkap Office Boy Om Besar bukan kakek ya? Iya bukan Karena merangkap Office Boy Sama cucu kan kita masih ikut perintahnya Jadi Om Besar Office Boy Gak bisa kakek biar muda terus gitu ya Nah kalau misalnya kita lihat tadi pada saat masuk mungkin Anda juga melihat ya pemirsa ya Di belakang saya ada lukisan yang cukup besar Kalau Anda perhatikan di sekeliling rumah Bang Riza nanti kita akan jalan-jalan juga Banyak sekali koleksi lukisannya Tidak hanya lukisan ada juga aneka patung Ini ada IR Soekarno Kemudian ada Albert Einstein Ada Nelson Mandala Emang suka koleksi seni Bang Riza? Iya dari muda sih suka Dari muda? Ayah itu kan manusia otaknya ada dua ya Yang kiri itu yang lukis Yang kanan itu seni yang perasaan Betul Jadi kita mesti asah dua-duanya Yang kiri supaya rasional Yang kanan ini Supaya ada rasa seni Senang musik Supaya kita bisa kreatif Kita bisa happy terus Oke boleh kita sambil lihat-lihat koleksi serinya Bang Riza? Iya Baru masuk aja sudah disuguhi oleh empat patung Bisa dijelasin Bang Riza? Iya ini memang patung dada Einstein itu Tokoh pemikir Paling cerdas di dunia Yang kemudian ini ada Bung Karno Cuma lucunya fotonya Bung Karno ini Foto-nya Bung Karno ini Waktu dia masih suak dan-dananya kayak gitu Masih ganteng Masih ganteng pakai blankon Dan yang terakhir itu Yang lain adalah Mandela Tokoh yang dipenjara puluhan tahun Tapi begitu dia bebas Dia ampuni semua orang yang menyiksa orang hitam dan dia sendiri Iya Dengan syarat mereka ngaku apa yang mereka lakuin Oke bagus Nelson Mandela? Yes Yang terakhir sih gak usah dah Iya kan Sudah ada banyak ada empat Ada empat ada lain-lain Nah ini lukisan menarik sekali Karena ini bukan tradisional Bali Ini lukisan Bali Tapi gayanya itu bukan lukisan Bukan tari Bali Tari Bali Tapi Lihat gerakannya itu Dia ubah Dia modifikasi Yang kedua juga warnanya Biasanya kan lukisan asli Bali Warnanya gelap-gelap Ini enggak Lebih terang Penuh warna Lebih warna Lebih colorful Kamu suka lukisannya? Suka juga Oke lanjutnya Nah Ini Ini ada lukisan menarik sekali Ini dari Scandinavia Scandinavia Ini menggambarkan apa Bang Rizal? Ini kan si kembang biasa Cuman warnanya Scandinavia kan lebih Lebih colorful Lebih hidup Lebih gembira gitu Nah tapi di belakang ini Juga ada lukisan Yang banyak sekali lukisan Kalau misalnya kita lihat ya Bang Nah Kalau ini Iya kan Sini sini Ini Ini lukisan juga Menarik Karena bagikan foto Kayak tiga dimensi Ini ada bayangannya kan Iya Iya benar Nah pelukisnya Kayak nampak nyata ya Kalau kita lihat ya Bang Rizal ya Ini Pelukisnya Satu lidi Satu hari kerjain Wow Nah ini pernah ada Apa Manajernya Christy dari Hong Kong Datang kesini Mau beli ini lukisan Saya gak mau Ini bagus banget Harganya Harganya Fantasih Gak boleh Tanya Gak bisa dianggungin Soalnya Kalau kita lihat Jika ke dalam ini Kita akan menuju ke Ruang makan Hawa-hawa Harumnya Harum Sudah ada harum-harum Makanan Kita akan lihat Pemirsa nanti Seperti apa Menu berbuka kuasa Dari Bang Rizal Ramli Kalau kita lihat Ini juga Nampak ya Begitu banyak Lukisan-lukisan Dari koleksi Bang Rizal Ramli Ada foto keluarga juga Ini pada saat Pernikahan siapa Bang Ada pernikahan Putri saya yang paling kecil D.C Sekarang dia Arsitek Di New York Di New York Ini Suaminya Orang Amerika Ini nih Lihat nih Annabel Ini lukisan Bagus sekali Ini Kumpul Ini Om Dari Angmarhum Istri saya Juga sama kan Padahal ini Di awal Abad Ke Sembilan 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 Polaknya itu Dia pelukis Tahun 60-an Tahun 60-an Nah warnanya sendiri kan beda Dari lukisan biasa Lebih Gembira Ini warna Impressionist Tapi dengan Latar belakang Ini Surabaya Oh ini Surabaya Ceritanya Oke baik Kalau dilihat Memang koleksi lukisan Dari Bang Rizal Ramli Ini cukup penuh warna Kalau ini Kalau ini menarik nih Ini pelukisnya Pakai pedang Jadi dia gak pakai kuas Kalau Avandi kan dilempar aja pakai tangan Cicet Kalau dia gak Dia pakai pedang Pakai pedang Oh pelukisnya pakai pedang Iya Hidayat nama pelukisnya Luar biasa Nah ini Tujuh kuda Tujuh kuda Malapang kan Judulnya Semangat kuda Semangat kuda Dia bilang Bang RR itu Semangatnya kayak kuda Kerja-kerja Tapi ini sudah mulai Menuju Berbuka puasa Sekitar 4 hingga 5 menit Kalau boleh kita lihat Bang menunya Ini ada Donut ayo Kesukaan siapa nih Anabel atau Anakin Anakin Ini buat cucu-cucu lah ya Tapi kalau kita lihat Menunya di belakang Pemirsa kita Intip dulu disana Biasanya kalau gak merita Ramli Apa Bang menu Berbuka puasa Yang pertama kali diambil Wah Pertama hari ini Itu ada Apa Kolak ya Seperti biasa Oke ini spesial Lihatnya dia Kolak memang Kalau membuka puasa Menu favoritnya adalah Kolak pisang Kolak pisang Kolak pisang Oke ini pasti burger Pasti burger Buat Anabel Anakin Oke Menu favoritnya Ini Gantian lah Menu favoritnya Hari ini Ada Tahu Ada telur Sama ada Rendang Rendang Lahir di Padang Lahir di Padang Lahir di Padang Jadi harus ada juga Menu rendang Ini yang harus ada Di setiap bulan puasa Ramadhan Ada Kadang-kadang ada Kalau Bang Biasanya menu favoritnya Apa sih Bang Saya tuh Suka rawon Ini rawonnya Membantu saya Pinter banget Enak sekali rawon Suka Soto betawi Soto betawi juga Tapi bikin sendiri Semua Dan Masakan ikan lah Sama Vegetable Dan gak lupa Rendang tadi ya Karena lahir di Padang Ini Kalau kolak Memang sudah harus ada Menu wajib Di bulan Ramadan Atau cuma ada di bulan Ramadan Atau cuma ada di bulan Ramadan aja Bang Iya Biasanya cuma bulan Ramadan Jadi rindunya Ramadan Selain momennya Selain suasananya Tapi kolaknya juga rindu ya Bang Iya bener Kolaknya juga rindu Kalau di rumah ini Biasanya kumpul Sama siapa aja Bang Kalau pas Ramadan ini Saat ini sekarang Iya sama Cucu-cucu Sama anak Mantu Ada anak mantu juga ya Kalau Ada yang luar negeri juga Yang luar negeri ya Ada yang luar negeri juga Biasanya kalau misalnya Tapi kalau momen lebaran Kumpul semua gak Kalau lebaran sih Insya Allah Tapi kemarin Karena ada covid kan Jadi gak bisa Gak bisa bener-bener Jadi udah berapa tahun itu Anak tuh gak pulang Dua tahun Sudah dua tahun ini ya Tahun ini hawa-hawanya gak pulang lagi Gak mungkin Gak mungkin Mesti nungguin tahun depan Mesti nungguin tahun depan juga Anabel puasa Hari ini Puasa juga Anaknya puasa Oke udah gak sabar Yang mau dimakan yang mana Belum kepikiran Belum kepikiran Mungkin jauh ini Mungkin jelly Oh ada jelly juga Oke nanti kita akan Buka puasa bareng-bareng Kak Ayah ikut juga disini Boleh? Ikut Ikut juga boleh Nanti kita sambil makan-makan bareng Karena kemudian Kalau kita lihat Dari tadi udah lihat Koleksi lukisannya Kemudian udah juga Lihat koleksi patung Dari bahasa lali Ya mungkin gak banyak orang tahu ya Bang ya Betul Tahunya hanya Wah pakar ekonomi Kalau ngomongin ekonomi Udah lah Bang Reza Itu lukisan Karena Saya pernah di Menko Maritim kan Oh iya betul Itu kapal Dewa Ruci Itu kapal Dewa Ruci Dulu semua pelaut Indonesia Harus ikut latihan dengan Dewa Ruci Dewa Ruci ya Keliling dunia Baru mereka bisa jadi perwira Ya Pada beberapa bulan lalu juga sempat bersandar Dewa Ruci ini Memang cukup megah ya Ini Dewa Ruci yang kedua Oh yang kedua Yang jauh lebih Ini berarti lukisan tahun berapa Ini lukisan tahun 2016 Pada saat masih memimpin menjadi Menko Maritim Betul Oke pemirsa Sudah tidak sabar untuk menunggu waktu berbuka puasa Anabel udah gak sabar Anaken juga sudah berbagai macam Tadi sudah kita intip apa saja menunggu berbukanya pemirsa Tapi kita harus jeda dulu Ya Bang Ramai ya Dan juga pemirsa Karena kita akan dengarkan ada kultur Menjelang berbuka puasa Bersama dengan Ustadz Abdul Somad Dan juga aku mandang azan mahrif berikut ini Ya Oke Ya pemirsa anda kembali menyaksikan segmen berbuka bersama tokoh Kali ini benar-benar berbuka nih Kita sudah berbuka puasa Sudah makan Anabel sudah lega Sudah buka puasa Full hari ini? Iya Hal ini full Dapat hadiah dong? Setengah Oh setengah Oke keren Nambang Rizal Sudah buka puasa Kalau tadi kita sudah lihat lah ya Koleksi lukisan Koleksi patungnya Boleh ya Bang Ngobrol yang agak berat dikit? Jangan ya berat-berat Sudah makan soalnya Bang Nah Kalau misalnya kita ngomongin Banyak juga yang pengen tahu Bang Waktu dulu sempat jadi menteri Di era Gus Dur Ya Era Jokowi Juga pernah Boleh bagi bocoran dikit Hal-hal menarik atau momen menarik Pada saat menjadi menteri Di era Gus Dur dan Jokowi Apa sih Bang? Kalau Joko Gus Dur memang asik Asik Ini bercanda-bercanda Kadang-kadang ngeledek-ngeledek Iya kan? Lagi rapat juga begitu Bang? Oh iya Dan Apalagi kalau lagi buka begini Gusul kan bercandanya gak habis-habis Iya kan? Jadi buat kita hiburan banget Iya kan? Tegang Habis kerja apa gitu Buka gini Dia bercanda-bercanda Kita ketawa-ketawa Tapi sambil ngomongin hal penting juga? Hal penting juga Dia memang jauh Lihai Gus Dan Kalau Jokowi Kesan saya Kalau Jokowi Ditemani sama Ibu Iryana Ibu Iryana ini kan Charming ya Iya Keibuan banget Keibuan banget Iya kan? Jadi kita-kita Terpaksa soft juga Pak Jokowi Iya kan? Juga lebih Lebih soft lah ya Lebih soft Jadi kita semua yang hadir Kalau misalnya Makan Buka Asal ada Ibu Iryana Yang tadinya mau Iya Mau agak seru dikit Karena ibunya Charming sekali Sangat keibuan Kita ngerem dikit Ngeram dikit Emang kalau Nggak ada Ibu Iryana Mau digas bang? Bisa lebih seru Biasanya Bisa lebih seru lagi ya bang ya Oke oke Tapi kalau Untuk di era Pak Jokowi Sekarang lah ya bang Mbak Rizalanya kan sudah di luar Pemerintahan lah ya Yang Kalau dilihat sedikit lah Boleh mungkin Masukkan untuk pemerintah saat ini Apanya? Masukkan untuk pemerintah saat ini Ya mudah-mudahan ada perbaikan Dalam arah Dan cara buat mengatasi krisis Mengatasi krisis ya Ya karena kalau ikut cara yang sampai hari ini Kita bakal lambat banget gitu loh Ya karena terbalik Jadi kalau di negara lain itu Semua mereka pompa daya beli yang menengah bawah Di Turki, di India, Amerika aja Joe Biden Paketnya itu 1,9 triliun Khusus buat pompa yang menengah bawah Jadi untuk saat ini seharusnya? Itu yang harus kita lakukan Ya kan? Gak usah mimpi dulu Bikin proyek macem-macem Stop dulu aja Kita fokus aja Buat bantu rakyat kita yang lagi kesusahan Nanti kalau kita ada uang Tahun dua tahun lagi Kita mulai bagi bangun proyek Gak ada masalah Ya Nah tapi kan ini masih pengen ini Pengen itu Ya kan? Ya sambil jalan juga penanganan krisisnya Lagi puasa kan? Puasa kan kita nahan diri Ya kan? Nahan lapor Nahan supaya gak marah Nahan apa Nah Indonesia lagi ngadepin crisis gini Waktunya juga buat nahan diri Nahan diri juga Janganlah Masih mau mimpi bikin proyek ini Proyek itu Proyek itu Lagi ditangani lah sekarang ya Lagi pemerintah Lagi berusaha keras lah Untuk menangani pandemi ini Begitu ya bang Mau resahful juga Katanya nama Bang Rizal Lamli ada gak dikira-kira? Ya jangan Jangan lah Oke Kalau jangan berarti kita hentikan juga Permenjangan kita bersama dengan Rizal Lamli Saya mau lanjut makan juga Bersama dengan Bang Rizal Tapi kabar petang masih akan hadir Untuk Anda Saya jadah Tetaplah bersama kami Jangan ya bang Jangan